Salam Lerdas, Salam Rahayu, 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 Sakum, Tumati Jadi, sebuah sosok yang misterius, yang menjadi misteri, dan juga banyak dicari akan jadi dirinya Beliau selalu sembunyi, beliau selalu bertampak Dan menelakah permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di bumi Nusantara ini Beliau adalah ibarat seekor harimau yang sedang bertampak, yang sedang tertidur Tapi tidurnya dalam pola fikir, mencari solusi, mencari sumber dari permasalahan di bumi Nusantara ini Mencari titik terang untuk mengembalikan, untuk memakmurkan, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Nusantara ini Harimau yang bertampak, harimau yang tertidur ini akan bangkit Bangkit dengan gagah beraninya Bangkit dengan taringnya Untuk meminta kembali Untuk menuntut kembali Hak-hak di bumi Nusantara ini Untuk memunculkan kembali Kebenaran dan keadilan di bumi Nusantara ini Harimau ini tidak sendiri Banyak Dari harimau-harimau Nusantara lainnya Yang sebenarnya sedang tertidur Betapa menunggu Saudara-saudaranya Untuk bangkit kembali Untuk memunculkan kembali Ajaran Budi Untuk menuntut kembali Ajaran Tata kerama Ajaran dari leluhur Nusantara Mereka akan berjuang mati-matian Demi Kemakmuran Bumi Nusantara Demi cita-cita leluhur Nusantara ini Mewujudkan Bumi Nusantara Adil Damai Tentram Dan penuh kemakmuran Yang semua masyarakat di Nusantara ini Akan merasakan kemakmurannya Bahkan Akan menyilaukan Di mata dunia yang lainnya Semoga Harimau-harimau Nusantara yang sedang bertapa Akan segera Bangkit Menjadi sosok jati diri dan kesatria Yang akan memperjuangkan Bumi Nusantara ini Satrio Pininget Bukanlah sebuah mitos Tapi akan muncul di dunia nyata Menjadi pejuang Pejuang bagi bumi Nusantara Salam cerdas Salam rahayu 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 Sakum Jumat Luun